Saya mau ngomong, saya kayak gimana gitu ya? Ya, enggak tau kayak gimana. Cuman hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena Miss Juni enggak mau setelah viral, kalian minta take down. Kenapa, dok? Miss. Oh. Apa sih? Apa, dok? Tanya dong, Miss, kira-kira ada kenalan orang di rumah sakit enggak, Miss? Maksudnya ada orang kenalan di rumah sakit? Rumah sakit di daerah Lampung gitu. Soalnya gini, Miss, ya aku ceritain, ibu saya kan sakit, Miss. Dia enggak bisa jalak, enggak bisa duduk. Genggangnya kena, kayak ginjalnya kena, terus apa? Dia asam lambungnya naik, jadi itu enggak dia makan apapun, dia keluar terus gitu loh. Terus? Kemarin tuh udah dirawat, itu selama 4 hari. Di info tuh di info sampai tangannya bongkar. Itu di rumah sakit yang kecil, Miss. Ya, terus enggak ada perubahan, dia minta pulang. Terus aku, karena udah benar-benar bingung. Dia pulang tuh semalam di rumah. Terus tadi malam, eh kemarin sore kita bawa lagi ke rumah sakit yang agak besar di daerah Lampung, Miss. Nah, karena dia pakai BPJS, mungkin saya enggak tahu lah. Saya enggak mau berburu sangat, tapi mungkin itu permainan rumah sakit atau gimana. Jadi tunggu dah lama, malah enggak dapat kamar, Miss. Akhirnya petugasnya bilang gini, cuma ada satu kamar, ini kamar VIP. Semalamnya 750 itu, cuma kamar doang, belum obat, belum dokter, belum apa semuanya. Terus karena memang aku kepikiran, terus udah setiap jam 11 malam ya, Miss. Akhirnya aku ambil kamar itu, tau. Aku bisa ambil kamar itu jam 11, jam 12 lah. Belagi kamar. Nah, sudah aku mau tanya, Miss, kira-kira ada kenalan di rumah sakit apa gimana yang bisa kasih dia kamar gitu. Tapi jujur ya, Miss, kalau ya aku bukannya gimana, aku juga kerja jangkong-jangkong, Miss. Cuma kan, karena kemarin aku bicu, terus kemarin tuh aku ada gaji itu satu bulan tuh, karena aku udah setengahnya buat bayar yang empat hari di rumah sakit. Terus ini, ya aku bukannya mau jadi belah lagi, Miss. Cuma kalau seharinya itu kamarnya aja hampir satu juta, belum obat, terus segala macam. Dan aku enggak tahu dia berapa lama di rumah sakit, kan aku ya. Nah, kepikiran, Miss, maksudnya kalau sebetulnya dia bisa dapet kamar yang kelas 1 atau 2 gitu, atau sama WBCSG, Mas, tidak nyari-nyari dikit-kit lho, Miss. Oke, sebentar ya, sebentar ya. Masalah ibumu di rumah sakit ya, sebentar ya. Tak kira-kira tindak ya. Lampung kamu ya, ya? Tak hubungi orang Lampung ya. Metro, Metro, Miss, rumah sakit, Mardewalung, ya. Metro. Ibumu sakit ya, ibu. Sakit apa ya? Jadi dia bilangnya saluran keminya kena, tapi karena mungkin selama 4 hari itu ternyata di rumah sakit yang lama itu enggak dikasih obat antibiotik di saluran keminya. Jadi karena memang lambungnya enggak kuat, jadi cuma fokusin lambung. Jadinya mungkin dia bilang udah naik ke ginjal gitu lho, Miss. Jadi bener-bener enggak bisa duduk sekarang. Oke, sebentar ya. Ini tak minta naik organisasi di sana ya, sebentar ya. Ya minta tolong ya, Miss. Ya, apa? Badi mau telepon Miss dari kemana-kemana cuma aku. Sebentar ya. Sebentar ya. Lampung, oke. Sekarang saya minta tolong Lampung. Maaf ya, Miss. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. TKW Hongkong. Ibunya sakit, di rumah sakit. Tapi pelayanan ini kok jelek ya, Mas. Metro. 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 Wardi malu ya. Tapi kan mereka satu harinya satu juta lebih, Mas. Itu bukan termasuk obat deh, Mas. Otomatis kalau orang biasa kan yoga kuat deh, Mas. Kan keluar negeri bukan berarti banyak uang. Bener enggak? Minta bantuan bisa, enggak, Mas? Sampain komunikasi langsung sama dia. Oke, tak matiin ya. Soalnya kebetulan aku masih live nih. Kalian ngobrol sendiri dulu, tak matiin ya. Ya, Miss. Semangat, semangat. Ini orang Lampung, dong. Ini orang-orang baik ini. Enggak usah khawatir. Ya. Siap. Makasih, enggak, Mas, ya. Teruskan, enggak, Mas, ya. Siap. Terima kasih, Matanuban Wod. Siap. Oke, teman-teman. Karena saya tidak... Tidak begitu paham tentang Indonesia. Jadi, saya kebetulan... Kebetulan beberapa orang yang ada di Indonesia itu saya kenal. Dan saya minta tolong mereka satu persatu. Mereka benar-benar mau membantu saya. Saya... Saya enggak bisa ngomong apa-apa ya. Ternyata di luar sana itu banyak sekali orang baik. Dan melakukannya juga tanpa pamreh ya. Mereka itu melakukan enggak di konten, enggak di apa. Mereka itu sama sekali enggak konten. Yang konten saya. Jadi, saya itu punya kaki-kaki dan tangan-tangan, mata, serta telinga yang banyak di Indonesia. Yang sebenarnya... Di luar sana, itu banyak orang yang lebih hebat dibandingkan dengan saya. Cuma mereka tidak pernah muncul di media. Karena ya, mungkin cara kita berbeda ya. Mereka lebih menangannya secara profesional saja di lapangan. Sementara saya yang berkuar-kuar. Tapi kalau enggak ada yang berkuar-kuar, otomatis orang-orang seperti ini mencarinya ke mana? Benar enggak sih? Sementara saya kan dipublikkan otomatis. Suka tidak suka, mau tidak mau, orang akan tahu. Seperti yang ditanyakan oleh Kik Andy. Menghadapkan masalah sendiri saja sudah banyak. Kenapa Mbak Yuni mau nih mengangkat telpon? Ya karena saya enggak ada kerjaan. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Jadi karena saya enggak ada kerjaan, yaudah enjoy saja. Saya melakukan ini dengan hati yang gembira dan bahagia. Yaudah, enggak apa-apa. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang membutuhkan bantuan, bagi yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, saya kalau bisa bantu, saya akan membantu semampunya. Kalau saya tidak bisa bantu, saya akan katakan saya tidak bisa bantu. Saya tidak ingin pura-pura bisa bantu, tapi tidak bisa. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sekali lagi terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.